hai hai oke oke teman-teman sekalian kita akan memancing ikan bawal yaitu dengan campuran ini kita pakai tempe teman-teman tempe yang kita haluskan dari rumah karena nanti disana tinggal memakai saja dengan abon itu daging sapi abon daging sapi pelet telur serta esen tuna oke gitu itu saja teman-teman nah ini tempat pembelian umpan pelet kita akan beli dengan keperluan-keperluan itu nanti kita akan buat di empang teman-teman Oke dilanjut saja kita ikuti sampai bintang yang penting kan bisa itu berdiri kalau mau beli dia aja untuk persiapan kalau mau beli untuk persiapan ya udah pelampungnya yang biasa aja yang sedang yuk kita lanjut ke empang pemancingan Oke itu teman-teman kita ikuti saja pemancingan ikan bawal please go Hai udah biasa aja oke strike ini kita mau pancing bawal ini pelet sudah kita masukkan ini pelet linaseli ini namanya guys Oke setelah kita masukkan air panasnya air panas yang kita sudah ambil dari rumah Alhamdulillah masih tetap panas kita aduk rata ya bisa aduk sampai rata ini kita di empang pemancingan teman-teman jadi bagi teman-teman teman-teman yang ingin memancing ikan bawal ini biar gitu inilah kita kasih resep rahasianya Oke silahkan di share buat teman-teman yang belum mengetahui biasa ini bagi para pemula Oke setelah itu kita masukkan teman-teman telur semuanya saja dengan kuningnya ini bagus sekali telur ini untuk amisnya ini karena akan merangsang ikan Oke langsung kita sorot saja ini empang pemancingannya teman-teman ini empang banyak sekali pemancing pemancing yang sudah profesional sedang memancing di sini oke setelah itu ini tempe yang tadi kita sudah haluskan yang sudah kita haluskan ini tempe kita aduk jadi saya ingatkan kembali ini kita masukkan pertama-tama tadi pelet yaitu pelet seli dina dan selina gerus kita masukkan telur setelah itu baru kita aduk-aduk rata dah itu kita masukkan tadi tempe yang sudah kita haluskan dari rumah karena mungkin tidak sempat kita masukkan kembali kalau belum lunak atau tanak bahasa kerennya biasanya apa ya salis saya itu kalis diambil dari bahasa Sansekerta atau Yunani saya juga kurang tahu ya masih belum jadi ke disini kita tidak perlu memerlukan kinoi karena saya rasa ini cukup sekali telur itu juga untuk merekatkan bahan-bahan yang akan kita campur Oke ini sepertinya sudah mulai bagus ya sudah menambah kita masukkan abun ini abun ini bagus ini dari daging dari daging yang ya daging yang apa yang sudah dihaluskan Oke langsung saja kita aduk-aduk setelah kita masukkan abun kita biasa pakai abun ini ini rekomendasi buat teman-teman yang mau memakai abun itu ya setelah itu halus ini nah ini udah mulai cakep nah terakhir biasa kita akan pakai esen teman-teman yaitu esen rasa tuna gitu ya esennya kita masukkan saja sekitar 15 tetes nah ini tergantung dari banyaknya 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 apa adonan atau umpan yang kita nah ini sudah mulai agak rata bagus rekomendasi buat teman-teman yang ingin memancing ini bagus sekali untuk umpan bawal dan sangat jitu oke nanti kita lihat saja di empang mancingan kadang-kadang pembuatan umpan itu juga tergantung yang dari cuacanya kalau cuacanya hujan juga ini memang agak berbeda ini cuacanya agak lebih bagus ini dan paling bagus guys ya sekarang kita langsung saja kita coba di pemancingan oke gitu saja salam youtuber oke 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 ikan apa ini ha kok bawah wikareng bro mantap eh ini im tolong im im tolong sebentar aja oke oke kecil banget pantasan weh dapat lagi apaan ya bawa kecil banget ini api ranha ini hati-hati sekali guys ini karena giginya ini sangat luar biasa guys giginya ini dan sentakannya ini sangat luar biasa guys oke mantap ini guys umpan yang tadi kita buat ini lumayan gitu guys kita sudah mendapat 3 ekor jadi kepada teman-teman yang mau ikut lomba galatama mancing bawal ini rekomendasi buat teman-teman silahkan dicoba dan ini anti-zong Insyaallah ini sebuah hiburan buat teman-teman yang mau memancing gedean nih gedean ya gedean ya oke tuh tarik dong tarik 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 Hai kena gak sama itu gede mantap keren nah ini baru top coba-coba mantap gila bis keren coy ini namanya ikan bawal coy coy Hai ini my friend teman-teman cara ngambil di ikan bawal ini kita harus hati-hati karena mulutnya ini sangat luar biasa coy ah coba lihat ini dia kebalet nah iya iya keren tuh saksa putus tuh belum nyangkut putus bro mana pancingnya kagak ada putus tuh Aduh bro ikannya galak banget bro lu kendorin dulu lepas Oh enggak hehehe hehehe hei mantap bro lepas hehehe pancik kecil lagi pancik kecil banget lumayan Oke guys inilah pendapatan aku hari ini yang tadi pakai umpan jitu yang keren yang mantap permanen Oke ditunggu subscribe-nya ya